Ancol Jakarta, kita saksikan bersama debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian bagaimana kabarnya tentu malam hari ini dengan harapan penuh sukacita dalam kondisi sehat dimanapun berada. Izinkan kami pertama-tama mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Yang kami hormati anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Ibu Astri Megatari. Bapak Dodi Wijaya, Bapak Fahmi Zikrila. Bapak Irwan Supriyadi Rambe, Ibu Nelfia Gustina, Bapak Muhammad Tarbizi. Dan yang kami hormati Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dirja Abdul Kodin. Baik pemirsa, malam ini adalah debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang digelar di Beach City International Stadium. Dan baru saja kita lihat tadi bagaimana acara baru saja dimulai. Dan yang menarik malam ini tema yang diambil yaitu ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan tiga pasangan calon Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun dan Kunwardana dan juga Pramono Anung Rano Karno akan beradu visi dan misi untuk menarik pemilih. Dan saya Herjuno Syahputra, inilah rangkaian debat perdana. Maksud kami debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dalam pemilihan kepala daerah 2024, khususnya agenda debat antar kandidat pemimpin daerah. Karena memang esensi debat adalah menghadirkan ide dan juga gagasan yang tidak saja memperkaya hasanah dan juga demokrasi kita, namun juga menjadi penentu bagi rakyat, khususnya warga Jakarta dalam menentukan pemimpin yang akan menahkodai daerahnya ke depan. Betul sekali dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Didis, bahwasannya tentunya kita juga berharap bahwa gagasan-gagasan yang nantinya dimunculkan dalam debat calon gubernur dan calon wakil gubernur kali ini menjadi fondasi dan solusi dalam membangun negeri. Dan malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana ketiga kandidat pasangan calon akan saling bertanya dan juga beradu argumentasi dalam tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan subtema pendidikan, kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kebutuhan pokok, infrastruktur, terintegrasi, dan pelayanan dasar. Malam hari ini dengan penuh rasa bangga bersama dengan kami berdua, saya Anggi DJ dan saya Adristia Sintia. Inilah debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024. Baik. Baik Bapak dan Ibu hadirin dan juga pemirsa, kita akan langsung mengundang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024. Dan inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut satu, Bapak Haji Muhammad Rituan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Kepada Bapak-Bapak, kami persilahkan untuk masukin panggung. Silahkan. Silahkan Bapak, boleh tetap berdiri di posisinya, terima kasih. Baik Bapak Ibu dan hadirin serta pemirsa sekalian selanjutnya. Inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Nomor urut dua, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIKMM MHUM, dan Bapak Dr. Insinyur Erkun Wardana, Abioto MT, kami persilahkan. Baik, kami persilahkan Bapak untuk tetap berdiri di posisinya. Baik, dan Bapak Ibu hadirin terhormat. Inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Nomor urut tiga, Bapak Dr. Insinyur Bramono Anung Wibawo MM, dan Bapak Haji Rano Kano SIP atau SIDUL. Silahkan Bapak-Bapak untuk masukin area panggung. Boleh kembali ke tempat, dan tetap berdiri di posisinya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Boleh kembali, tetap berdiri di posisi masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kauan semua, pilkada telah tiba. Masa di mana, setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya Yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2024, ini hari yang penting. Jangan sampai terlewat, datang ke TPS. Sumangkan suaramu, peduli Jakarta. Kita milik aku dan kamu, yuk. Bilka dan berkualitas, kita dukung bersama. Lalu berintegritas, yuk lakukan semua. Selain dan aman, bersama kita jaga. Suara kita, masa jempat Jakarta. Kita memilih gubernur dan wakilnya Yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. Buat 27 November 2024, ini hari yang penting. Jangan sampai terlewat, datang ke TPS. Sumangkan suaramu, peduli Jakarta. Kita milik aku dan kamu, yuk. Bilka dan berkualitas, kita dukung bersama. Lalu berintegritas, yuk lakukan semua. Selain dan aman, bersama kita jaga. Suara kita, masa depan Jakarta. Suara kita, masa depan Jakarta. Baik, hadirin sekalian. Selanjutnya untuk para pasangan calon, kami persilahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Dan juga kami persilahkan hadirin untuk duduk kembali. Ya, baru saja kita menyaksikan jingle Pilkada Jakarta 2024 yang merupakan rangkaian dari Pilkada menjelang pemilihan sentak yang akan sama-sama berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Betul sekali, Didis. Dan beberapa waktu lalu juga kita sudah melaksanakan bersama rangkaian debat pertama dan juga sudah berjalan dengan lancar. Malam hari ini kita akan kembali menyimak seperti apa debat kedua yang berlangsung dengan harapan akan tetap kondusif sampai dengan akhir acara. Betul sekali. Baik, Bapak Ibu hadirin untuk membuka rangkaian debat kedua 2024. Kita akan simak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan doa. Kepada Bapak Wahyu Dinata, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati, pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta yang hadir hari ini. Yang saya hormati, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Yang kami hormati, Duta Besar Kerajaan Inggris, Mr. Dominic Jeremy. Thank you, Mr. Ambassador, for helping with us this evening. Yang saya hormati, Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Yang kami hormati, pasangan calon nomor urut 2, Komjen Pol Puna Werawan, Dharma Pongrekun, SIK M. HUM, dan Bapak Dr. Insinyur Erkun Wadama Abioto. Yang kami hormati, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, pasangan Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, FM dan Bapak Haji Ranokano SIP, atau SIDUL. Yang kami hormati, pimpinan partai politik, pengusul, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, beserta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati, Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati, para panelis, dan moderator, dan yang kami hormati, tentu saja, Bapak, Ibu, Saudara, tamu undangan, dan pemirsa, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, terhadap Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan, puja dan puji syukur kita, kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga hari ini, kita bisa dipertemukan, dalam debat kedua, pasangan calon gubernur, dan wakil gubernur, DKI Jakarta, tahun 2024. Hari ini, bertepatan dengan 27 hari lagi, saya ulangi, 27 Oktober ini, bertepatan dengan satu bulan. Kita menjelang hari pemungutan suara, dan mudah-mudahan, masyarakat bisa memahami, bahwa mereka mempunyai hak, untuk hadir pada hari pemungutan suara, pada 27 November yang akan datang. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, debat kedua ini juga bertepatan, dengan momentum istimewa. Besok, 28 Oktober, momen sumpah pemuda, di mana pemuda, menjadi tonggak perjuangan, dan kontributor, dalam kemerdekaan Indonesia. Hal ini juga sejalan, dengan konteks pilkada DKI Jakarta, di mana mayoritas pemilih, DKI Jakarta, pada pemilu tahun 2024 ini, adalah kaum pemuda, dan milenial. Bapak-Ibu hadirin, ya sekalian yang saya hormati, tidak dipungkiri lagi, bahwa Jakarta sebagai kota global, nantinya akan menyisakan persoalan, dan tantangan, yang harus dihadapi oleh kepala daerah. Oleh karena itu, debat kedua, dengan tema ekonomi, dan kesejahteraan sosial, kali ini, sangat ditunggu-tunggu, masyarakat Jakarta, dalam membuka cakrawala, pengetahuan terhadap, bagaimana, visi, misi, dan program kerja, masing-masing pasangan calon, dapat memberikan solusi, terhadap persoalan tersebut. Tujuannya tidak lain adalah, memberikan pertimbangan pemilih, dalam menjatuhkan pilihannya, pada 27 November yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih, kepada para panelis, yang telah membantu KPU DKI Jakarta, untuk menyusun pertanyaan, yang dijadikan bahan untuk debat, pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih, kepada televisi penyelenggara, yang menyiarkan debat pasangan calon, gubernur dan wakil gubernur, dan juga saudari moderator, yang nanti akan memoderasi, acara malam ini. Mari, kita sejenak menundukan kepala, dan berdoa, dan bermunajat, kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga, apa yang kita kerjakan, mendapat rahmat, si rahmat dari Allah SWT, berdoa, dimulai. Amin. Berdoa, selesai. Sekiranya ada kekurangan, dalam penyelenggaraan debat kami, mohon maaf, dan terima kasih, atas dukungan semua pihak, izinkan, saya menutup, sambutan ini, dengan pantun. Debat kedua, diadakan di Ancol, Jakarta Utara. Jakarta Utara, terkenal dengan daerah pesisirnya. Mari kita saksikan, debat ini dengan riang gembira. 27 November, kita ke TPS, memilih siapa gubernurnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan, terima kasih atas sabutan ketua, komisi pemilihan umum, Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata, dan juga sekaligus, memimpin doa pada malam hari ini. Luas biasa sekali ya, dan saat lagi, kita sama-sama akan menyaksikan, jalannya, debat kedua, mamah hari ini, semoga berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif ya, hingga inancara malam hari ini. Seperti harapan kita bersama, tanggal 27 mendatang, 27 November 2024, pastikan Anda, juga sudah memastikan pilihan Anda, untuk datang ke Bilik Suara. Baik, hadirin dan pemirsa, debat kedua, calon gubernur, dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, pemilihan tahun 2024, segera dimulai, dan dipandu oleh moderator. Dan inilah, moderator debat kedua, calon gubernur, dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Rifana Pratiwi, dan Friska Clarissa. Selamat berjaksikan. Terima kasih, Anggi dan juga Didi, selamat malam para hadirin dan juga pemirsa. Selamat malam hadirin dan pemirsa, langsung saja kita memulai debat malam hari ini. Pada debat kedua, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, pemilihan tahun 2024, terdapat tujuh panelis. Dan kami mohon berkenan, para panelis, untuk berdiri saat kami sebutkan namanya. Baik, kami mulai panelis pertama, Profesor Dr. Arief Satria, Rektor, Institut Pertanian Bogor University. Panelis ke-2, Dr. Dr. Taufik F. Pasiak, MKS, MPDI, MH, Dekan FK, UPN, Veteran, Jakarta. Panelis ke-3, Dr. Tauhid Ahmad, ekonom senior, Indef. Panelis ke-4, Timbul Siregar, SSI, SH, MM, praktisi hukum kesehatan. Selanjutnya, panelis ke-5, Dimas Oki Nugroho, SIP, Enfil, PhD, ahli pembangunan sosial dan pemerintahan. Panelis ke-6, Felicia Putri Ciasaka, CFA, akademisi muda, ahli ekonomi dan keuangan. Dan panelis terakhir malam hari ini, Dr. Muhammad Indadun Rahmat, MSI, ahli pembangunan berbasis hak azazi manusia. Dan selanjutnya, penyerahan secara simbolis, pertanyaan hasil rumusan para panelis, oleh ketua panelis debat ke-2. Kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata, dan ketua panelis debat ke-2, Bapak Arief Satria, kami silakan untuk menuju ke panggung. Silakan untuk menuju ke panggung, Bapak. Dan kami silakan ketua panelis, untuk menyerahkan amplop pertanyaan, kepada ketua KPU Provinsi, DKI Jakarta, berikan tepuk tangan yang meriah. Ini adalah amplop pertanyaan, untuk debat ke-2 malam hari ini. Terima kasih, untuk ketua KPU Provinsi, DKI Jakarta, dan ketua panelis, kami silakan untuk kembali ke tempat. Dan sebelum memulai debat, terdapat sejumlah tata tertib, yang harus ditaati, oleh hadirin di dalam ruangan, maupun di luar ruangan. Dan juga harus ditaati, oleh para calon gubernur, dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. yang akan berdebat malam hari ini. Mari kita simak bersama, tata tertib malam hari ini. Tata tertib debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan, dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat, hanya nama-nama yang sudah terdaftar, dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon, menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban, dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban, dan tidak meneriakan yell-yell atau slogan, dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan, maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone, atau alat komunikasi dalam kondisi hening, dan dilarang mengaktifkan flashlight. Dan selanjutnya, kami akan memperkenalkan kembali para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Kami mohon, para calon untuk berdiri sejenak. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut satu, Bapak Haji Muhammad Ritwan Kamil, dan Bapak Haji Suswono. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, nomor urut dua, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIKMM MHU, dan Bapak Doktor Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT. Dan berikutnya, kami perkenalkan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut tiga, Bapak Doktor Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau SIDUL. Dan langsung kita mulai acara debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih hadirin mohon tentang sejenak. Kita lanjutkan acara. Terima kasih. Pada sesi pertama ini, saudara, kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Dan perlu kami informasikan kepada para hadiri dan pemirsa, sekaligus kepada seluruh pasangan calon yang hadir malam hari ini. Dalam penyampaian, para pasangan calon dapat memakai pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi. Dan kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut dua. Kami persilahkan kepada Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai sejak berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Paslon Dharma Kun 02 mempunyai program unggulan, yaitu Getuk Tular Adap. Getuk Tular Adap adalah suatu sistem ekonomi adap yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di Jakarta. Karena mengamankan ekonomi rakyat. Sehingga rakyat dapat bertahan, bahkan dapat diwariskan sampai dengan cucu dan cicitnya. Kenapa unggul? Karena hanya dengan di rumah saja ekonomi akan masuk ke pundi-pundinya. Jadi rakyat Jakarta jangan lagi merasa khawatir terusir dari Jakarta walaupun biaya hidupnya mahal. Dan kami sudah menyiapkan tim ekonomi adap untuk mengawal proses daripada sistem ekonomi adap ini. Dan akan dilanjutkan oleh Pak Kun bahwa sudah ada subsistem, support sistem yang akan disampaikan oleh Pak Wakil saya. Baik. Untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan kesetaraan, dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial, kita perlu lompatan. Lompatan dengan mengoptimalkan ekonomi digital. Untuk bisa memungkinkan ekonomi digital ini tumbuh, maka perlu penggelaran infrastruktur digital. Untuk itu kita akan memberikan internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta. Kemudian kita juga akan memagari dengan teknologi yang bisa menyaring konten-konten negatif dengan juga melihat traffic yang ada dan yang ketiga dengan regulasi. Kemudian kita juga akan memberikan aplikasi di dalam Jaki menjadi super apps, menjadi super portal. Di sana ada aplikasi kesehatan, pendidikan, keuangan, bahkan transportasi. Rencananya kita ingin membuat aplikasi ojek online. Dengan memberikan kesejahteraan yang lebih bagi para ojol. Yaitu dengan tidak adanya potongan untuk para ojol, dan juga dengan memberikan BPJS kesehatan gratis, BPJS kita negara kerjaan, untuk jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Gratis untuk mereka. Kemudian kita juga akan memperbaiki tata kelola dengan memperkuat transparansi dan partisipasi publik. Dengan apa? Dengan teknologi blockchain yang akan menjamin keamanan, dan menjamin transparansi. Tidak lagi ada mismanagement, penyimpangan, korupsi, pungutan liar, dan juga orang-orang dalam yang bisa memanipulasi data. Semuanya akan secure. Dan di sini kita akan gunakan aplikasi ini untuk berbagai hal. Pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan dan transparansi anggaran, dan pajak juga, dan seterusnya. Kami ingin mengakhiri dengan pantun, jalan-jalan di Jakarta, melihat Monas dengan bahagia. Waktu Anda habis? Ya, baik. Cukup waktu Anda habis? Terima kasih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut dua. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut tiga, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno, untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Waktu ada empat menit, dimulai dari Anda mulai berbicara. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warga Jakarta yang saya hormati, para hadirin yang terhormat. Saya sebagai calon gubernur, telah berkeliling lebih dari 125 titik. Di Tanah Tinggi, saya bertemu dengan Ibu Suni. Ibu Suni mempunyai keluarga 12 orang. Hanya mempunyai dua tempat tidur. Dengan Ibu Suni saya berdialog. Saya tanyakan bagaimana cara tidur. Ibu Suni menjawab bahwa tidurnya sehari dibagi menjadi tiga shift. Pagi, sore, dan malam hari. Saya juga ke Tambora, ke Tanah Abang, ke Taman Sari. Pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya menemukan banyak sekali warga yang hidupnya sangat kekurangan. Persoalan Jakarta yang paling utama menurut saya adalah perbedaan ataupun disparitas kaya dan miskin. Untuk itu, kalau saya diberikan kesempatan menjadi gubernur Jakarta, maka saya dengan Bang Dul akan bekerja dengan sungguh-sungguh, paling utama dan terutama mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, yang pertama, Kartu Jakarta pintar. Sangat diharapkan oleh warga Jakarta. Untuk itu, KJP tidak lagi terpusat di Rawabunga. Penyelesaiannya harus selesai di masing-masing kecamatan, 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Bagi penerima KJP, mereka rata-rata belum pernah melihat Monas, Taman Mini, kemudian juga Ancol, Museum, dan juga Ragunan. Untuk itu, penerima KJP akan kami gratiskan untuk bisa melihat tempat-tempat tersebut. Secara khusus, untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, tidak dievaluasi setiap tahun. Mereka akan mendapatkan langsung sampai dengan selesai kuliahnya ditanggung oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, secara khusus, saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana. Untuk itu, kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis, maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari. Karena kami tahu, ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Yang berikutnya, kesehatan. Kami akan memperbaiki puskesmas yang ada, memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan secara khusus, saya akan membangun rumah sakit yang ada di Cakung. Karena dengan kepadatan penduduk yang ada, Cakung sangat memerlukan rumah sakit daerah. Untuk itu, kami juga akan mempunyai pasukan putih. Yang akan khusus untuk para lansia. Karena lansia perlu pelayanan juga di rumah masing-masing. Maka kami akan melanggadakan cemput bola. Untuk pahlawan kemasyarakatan, RT, RW, Jumantik, Dasawisma, maka kami akan memberikan insentif yang lebih dari sekarang. RT menjadi dua kali, dari 2 juta menjadi 4 juta. RW dari 2,5 juta menjadi 5 juta. Kemudian Jumantik dan Dasawisma, dari 500 ribu menjadi 1 juta. Kepada guru honorer Jakarta sekarang ini, yang rata-rata mereka menerima hanya 2 juta rupiah, maka kami akan berikan upah minimum regional, yaitu 5 juta rupiah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian, kami juga akan membuka lapangan kerja di Jakarta sejublah 500 ribu pekerjaan. Dan kami akan mengalokasikan 300 miliar rupiah untuk UMKM, terutama untuk para wanita sebagai penggerak. Dan yang terakhir, saya dan Bang Dul berjanji akan menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan, membuat warga Jakarta bisa tidur lebih nyaman, dan mereka juga kebutuhan dasarnya terpenuhi. Saya akan menjadi pemimpin gubernur bagi semua golongan, semua agama, dan bagi semuanya. Jakarta menyala. Baik, waktu habis, waktu habis, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut satu, mohon tenang, hadirin, mohon tenang, terima kasih. Mohon tenang, para pendukung, sekali lagi mohon tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Terima kasih. Berikutnya, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut satu, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono, untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai sejak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, warga Jakarta yang kami sayangi, kami cintai. Bertemu lagi dengan saya, ini tukang kado, ini tukang sepatu, kami pasangan ridho, pasang urut nomor satu. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mencintai Bapak Ibu warga Jakarta, dengan gagasan-gagasan. Tentunya kami juga menjalani selama hari-hari dan minggu-minggu, ke wilayah-wilayah Jakarta, menyapa, berdialog, dan kami menemukan, dari dialog-dialog itu, ada isu-isu pendidikan, yang terus dicurhatkan, ada isu akses kesehatan, ada isu kepadatan, kekumuhan, dan isu-isu sembako yang masih mahal, lapangan pekerjaan yang susah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pasangan ridho, ingin memberikan jawaban terhadap hal tersebut. Pendidikan pada Bapak Ibu warga Jakarta, tahun depan, gratis di swasta, dari SD sampai SLTA. Dan, kepada guru-guru, kita akan kurangi bebannya, menjadi yang lebih ramah mengurusi siswa, ketimbang mengurusi hal-hal teknis lainnya. Guru fokus tetap dalam pendidikan. BPJS kita 100% kan, karena masih ada 10% warga Jakarta, yang tidak mendapatkan akses kesehatan. Makan gratis bersama program Pak Prabowo, kita akan jaga, kita akan tambahkan makanan gratis, untuk segmen-segmen tertentu, yang membutuhkan di Jakarta. Kemudian juga kepada lansia disabilitas, kita ada program dokter keliling, untuk mereka yang secara mobilitas terbatas, dan Jakarta sebagai kota stres nomor 9, kita selesikan masalah stresnya, jika butuh curhat, ada aplikasi, maupun mobil curhat, jika dibutuhkan. Isu ekonomi tentu terbagi tiga, isu ekonomi pasar, isu ekonomi bawah, pasar bisa kita tembangkan, menjadi pasar besar dunia, di industri halal misalkan, kemudian juga permasalahan lapangan pekerjaan, 1 juta lapangan pekerjaan, terdiri dari 600 ribu di sektor formal, kemudian 300 ribu di sektor UMKM, dan 100 ribu di padat karya, di program 1 miliar per RW, yang akan diberikan kepada RORW sejakarta. dan untuk ekonomi besar, kota global, kita hadirkan pusat-pusat pertumbuhan, is of doing business, kemudian untuk UM, untuk kelas menengah, kita hadirkan gratisnya, yang namanya digital academy, untuk 100 ribu genzi, kemudian co-working yang gratis, hunian di atas pasar, di atas stasiun juga kita hadirkan, dan juga pusat-pusat pertumbuhan, wisata global lainnya, menjadikan Jakarta lebih maju, lebih baru, dilanjutkan oleh Pak Suswono. Pantarun, Pak Ridwan, 98 persen pangan Jakarta, dipasok oleh dari luar Jakarta, maka ketahanan pangan Jakarta, sungguh sangat-sangat rawan. Ridho akan pastikan, bahwa pasokan pangan, aman sepanjang Ridho memimpin Jakarta. Langkah-langkah yang akan dilakukan, pertama melakukan kontrak kerjasama, dengan daerah-daerah pemasok, atau penghasil pangan. Dua, menghadirkan sembako murah, dengan menambah anggaran subsidi pangan, sehingga banyak yang bisa mengakses, dan memperbanyak titik distribusi, sehingga rakyat tidak perlu antri panjang. Tiga, memanfaatkan lahan terlantar, untuk dijadikan gerakan terwujudnya urban farming, atau pertanian kota. Dan memastikan KJP Plus, di era Pak Anies, tidak dihapus, bahkan ditingkatkan. Cukup, cukup. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urus satu, dan silakan memberikan apresiasi, yang paling meriah, untuk seluruh pasangan calon gubernur, dan calon wakil gubernur, DKI Jakarta, malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, visi, misi, dan program kerjanya. Kita jeda terlebih dulu, dan pada segmen berikutnya, kami akan memperdalam visi, misi, dan juga program kerja. Para calon gubernur, dan calon wakil gubernur, DKI Jakarta, yang telah disampaikan. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!